Intro Itu dia sepatu siap jelas dan kiri-kiri Dari kelompok kelas paling bawah sampai kelas Paling atas dia mendapat tempat di DKI Jakarta Nah yang terakhir itu adalah Itu kepenting karena Menyangkut nasib jutaan orang di kawasan utara Dan saya pikir juga Kita keseluruhan di DKI Jakarta Nah selagi-lagi sayangnya Partai Komunik Belum Jangan masuk ke isu Masuk ke orangnya aja belum Dalam kerangka itulah kita sekarang Saya pribadi merasa bahwa Amat sangat penting Untuk segera mendorong partai politik Apa istilahnya ya Menetapkan pasangan calon mereka Sehingga dengan begitu Kita masuk ke isu-isu sustansinya Lebih dari itu Para penantang ahok punya waktu yang cukup Untuk Menarik minat publik Terhadap mereka Terhadap para pasangan ini Jangan berpikir bahwa Kalau tidak didukung partai Tidak pernah Ini agak beda DKI Jakarta DKI Jakarta ini Kelihatan warganya gak peduli Jangan kan Partai agamanya aja gak peduli Kok warganya DKI Jakarta Kan gini-gini gitu Apalagi partai Yang partai itu secara tradisional Di mana-mana Hanya 20% Penganggung partai Partai Komunik itu Terbesar 20% 80% nya Masyarakat menampak Besok dia di partai aja Besok dia di partai Tergantung gininya Misunya apa Yang panatik betul Yang pokoknya siapapun Apapun kata partai Kita di partai itu Gak lebih dari 20% Total pemilih Nah 80% Yang panatik Kalau di DKI Jakarta Rasanya gak sampai 20% Gak rasa Memilih Panatik itu gak sampai Sampai 20% Jadi partai Jangan menanggap Bahwa seolah-olah Apapun mereka Masyarakat akan beri mereka Salah sekali Nah oleh karena itu Sekarang harus ditanggung cepat Ya nama-nama yang Mereka akan usun Sebagai calon Apa namanya Penantang Ahok Ya saya pikir kita semua bentuk lah Sumpaya Wacana DKI itu Bukan soal Milih Ahok Atau tidak milih Ahok Yang ingin tetap nama Ahok Gitu-gitu ya Kita ingin Tidak milih Ahok Karena kita milih si A Si B, si C Kenapa milih si A, si B, si C Karena si A itu lebih transparan Lebih peduli pada semua kelas Di Indonesia Dan kalau saya pribadi Karena kebetulan juga Bagian dari komunitas Nelayan tradisional Saya Dewan Peminanya Saya berkepentingan untuk menatakan Sebagai warga Atau mewakili warga Nelayan tradisional di Jatah Tantara Kita menorah reklamasi Nah disitulah pilihannya Nah kita tinggalkan Kampanye-kampanye Sarah Kampanye macam-macam itu Gitu ya Karena itu tidak sehat Dan sudah Disampaikan tadi oleh Survei yang dilakukan Sudara Deni Ternyata itu Paling hebat hanya 40% Gak ada efeknya Karena 60% Gak akan bersuatkan Sungguh Gak akan bersuatkan Mari kita berbicara Program Dan nasib DKI Jakarta 5 tahun ke depan Terima kasih Tadi yang menarik dari Pandre Adalah Tiga hal Bahwa Persoalan etik Dan agama Itu Sebagai wacara Politik identitas Sudah Tidak produktif Untuk Kontestasi Demokrasi Bagaimana Sebenarnya Minus prestasi Tetapi Itu tidak Dibicarakan Sehingga Bagaimana ke depan Kita bisa-bisa Berorientasi Pada program Dan calon-calon yang Potensial Itu bisa kita Munculkan Nah Dari simulasi Skenario Pilkub DKI Yang tadi Diutarakan oleh Bang Re Itu ada yang menarik Satu yang jelas Yang sudah pemaju itu Dari calon berseorangan Bintu Rasden Dan Hanura Itu Ahok Dan Heru Ahok-Heru Itu sudah Formasi dari Teman Ahok itu Ahok-Heru Lalu tadi muncul Dari koalisi Apa namanya Gagap Dari BDB Sebagai Saya jujur sebenarnya Kalau dipilih sebagai Jalur partai Pak Ahok dalam suatu Wawancara di televisi Mempertahankan Ahok-Heru Itu pilihan yang Rasional juga Tetapi Pak Ahok Jalan lain Melewati Teman Ahok Nah Pak Jarod sekarang sendiri Makanya tadi Ada juga muncul Dari Susi Susi Jarod Atau Jarod Susi Itu menarik Atau Desi Rangasali Menarik Jadi Menurut saya Kalau Apple To Apple dengan Pak Ahok Kalau Apple to Apple dengan Pak Ahok Susi Jarod lebih pas Jadi Langsung Kontrasnya adalah Secara Secara Pergender Bukan Persoalannya adalah Sabun Dipakai awal dengan sabun Dipakai kecap Dipakai kecap Jadi Susi dengan Ketegasannya Dengan Apalagi dia seorang perempuan Jadi sangat kontras dengan Dengan Ahok Kalau PDIP Berani melakukan exercise Food exercise nya Di DKI Jakarta Dengan katakanlah Susi Jarod Nah itu Bisa dikompromikan Ketika nanti Skenario Recycle Ketika nanti Skenario Recycle Ketika nanti Masukkan ke DKI Gitu kan Ngomongnya Ada Rencana Recycle Soalnya Apa namanya Susi Jarod menarik Atau tadi Jarod Jarod Desirnasari Dari Pak Pak Rere Dari 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 Koalisi besar Dengan PAN Atau mungkin dengan PKB PKB cukup sendiri PDI cukup 20% Oh PDI bisa sendiri Yang ketiga Yang tadi disebut Adalah Koalisi Ragu-Ragu Gokar Gokar Gerindra Ada P3 P3 Mungkin akan masuk ke Lombok Miahok Ikut Nasden Dan Pandura Gokar dan Gerindra Sebenarnya masih bingung Faktor Gokar dengan Pasti pecah Partai Belum Belum Ini Gerindra Kena asas korupsi Semakin Ragu-ragu Dan Makin Kasian Gokar dan Gerindra KMP Semalam Kita lihat di media Sudah rapat Mereka akan Mengusung Yusril Atau siapa Untuk Koalisi ini Kita masih Menunggu Dari Koalisi KMP Atau Gokar Gerindra TKS Kadang-kadang begitu Satu Itu Apa namanya Calon ketiga Calon keempat Yang bisa dimunculkan Tadi PAN Tidak Tidak Berani Belum disebut Partai Demokrat Saya menambahkan Partai Demokrat Belum diwujurkan Tadi beberapa partai Seperti Bisa Maju dengan Beberapa partai lain Koalisi Kemarin DPP Partai Demokrat itu rapat Di Gokor Bocorannya Di media sudah banyak Beredar Ada 7 Atau 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 7 Tapi Pade Carlo Bukan calon lain Saya bikin Tadi Romo Benis Menjadi juga dengan Bu Ani Bu Ani dan Bu Carlo Pade Carlo Suatu exercise yang menarik Karena tadi Tidak dengan Susi Jarot Bu Ani Pade Carlo Itu salah pasangan yang Cukup menarik Dan bisa di Kita Cortexkan Apple to Apple Dengan A.O. HIRU Itu tadi Dan Palingkat Saya munculkan Empat Bacana Skenario Untuk Bilku BKI 2007 Dan Partai harus segera mengambil Kesempatan ini Jangan seperti kata Pak Tadi Sehingga menunggu Sebelum Tepuk Calon baru Diwujurkan Nah ini calonnya Pak Aok sudah Setahunya Mulai starting Branding Dan Partai harus segala Menentukan Calonnya Siapa Kita sudah Membuka Nama-nama Dan Tadi Sudah memberikan Stradingnya Sederhana Itu Apple to Apple Saja kepada Aok Dengan Pak Tauter Tadi mengatakan bahwa Sebenarnya Jalur perselurangan Masih banyak Lingku-lingku yang harus Dilalui Dan sebetulnya Luang partai harus sangat besar Untuk Terlibat aktif dalam Bilku BKI Sebagai Segmen kedua Saya membuka Kita Diskusi Dengan teman-teman Undangan tamu Dan teman-teman media Untuk kita Bisa Mengelaborasi lagi Poin-poin yang Ingin kita Apa namanya Bicarakan Lusi Poinnya adalah Kita harus Menggerakkan Daya kreatif demokrasi Untuk mencari Autonati Komitif terbaik Selain Pak Aok Silahkan Rekan-Rekan Jadi Kalau Saya Simpulkan Tadi Pembicaraan Yang sudah Disampaikan Saya Menyetir Yang disampaikan Romo tadi Sebetulnya sekarang Ini adalah Tanda-tanda Perubahan Yaman Dan ini Bukan terjadi Cuma di Indonesia Tapi di seluruh dunia Tahun 2013 Kemajaran Tahun Yang cover utamanya Itu Menyetir Tentang Tuntutan Gresel dunia Di banyak Negara Termasuk Occupy Wall Street Ya Yang menuntut Apa ini Partai-partai Yang ada Itu di Amerika Yang katanya Menjadi benchmarking dunia Itu Bertindak tidak adil Kepada rakyat Karena Kekuatan uang Yang menjadikan dunia hari ini Dunia ini Kedelika Kedelika Kekuatan uang Jadi kebijakan politik Amerika Baik pemerintahnya Baik kongres Amerika Itu tidak bergantung kepada kepentingan publik Jadi Perubahan zaman Kemudian Kita lihat Apa yang terjadi di Indonesia Hemat saya Pilkan DKI Lepas dari persoalan Pak Ahok Yang menjadi Prima Dona Sebetulnya adalah Fenomena dunia Menurut saya DKI Terutama Dia juga Dari Anggota Anggota Dari Grimbra Dari DPRP Punya Muhammad Dari Pendukungan yang besar Apakah Ini juga Bisa mengaruhi Ke Grimbra Kalau Seperti ini Ya Kalau Seperti Ini Bagaimana Orang Bisa melihat Penataan Kalau Kalau misalnya Belum Mulai saja Sudah Ada Sudah ada penangkapan Sudah ada citra bulu Dari Satu dari Penataan Itu untuk Mas Toto dan Mas Re Untuk Rokobi Sebenarnya Ini lebih ke Bagaimana Para Para Tokoh politik Yang Yang Kemudian Jadi Bangkacol Gubernur Ini Seringkali Mengucapkan Kata-kata Manis Terutama Soal Korupsi Sanusi Dalam Beberapa Waktu lalu Sempat Ngomong Soal Korupsi Bahwa Yang Samakan Semua Politis Korupsi Hanya Tertentu Yang Ini Sebenarnya Kenapa Mereka Lebih Cenderung Ngomongin Soal Tapi Nyatanya Mereka Melakukan Halit Itu Terima kasih Sehingga Akhirnya Kali itu Mereka Mencari Orang Yang Punya Korupsi Korupsi Untuk Pemilihan DKI Ini Saya Masih Khawatir Apakah KPU Mengubah Persyaratan DKI Tetapi Saya Percaya Bahwa Suara-suara Alam Yang Tadi Sampaikan Alam Kalaupun Mengubah Memperberat Persyaratan Biden Atau Dia akan Memudah Persyaratan Biden Atau Dia akan Memudah Persyaratan Pantai Itu Memang Ini Betul-betul Suara Alam Yang Menunjukkan Ke kita Bahwa Negara ini Harus Memulai Memulai Reformasi Coba kita Bayangkan Amerika Partai Kita Masih Berapa puluh Lagi Hari Tahun Sekarang Anak Jadi Kalau Partai Lagi Apa Tadi Ketiga Menurut Nah Ya Jangan Tidak Tidak Nah Ketika Tidak Tidak Haji Nek Orang Kemajan Kemajian ya keleleng, usuh keleleng gitu loh jangan sampai keleleng, usuh bola pingpong yang gak usuh oke, ini jadi saya rasa independen harus jadi dengan independen caranya berada untuk diri soal salat independen, memang kelihatan ada keinginan partai-partai sekarang ini untuk menaikkan persenatan independen kalau menurut saya sebetulnya tidak fair dan itu juga sedikit banyak menilai spirit yang putusan paham konstitusi kalau dibaca, jangan dibaca angkanya jadi 10% dari pemilih ke daftar pemilih tetap tapi spirit dari BKJ itu sebenarnya penudah perseratan bagi calon independen, itu spiritnya jadi kalau awalnya hitungannya dari penduduk, sekarang ini bukan menjadi pemilih tetap betul bahwa kalau kita samakan dengan pemilihan 20% kursi di DPRD memang gak sekandang kalau 20% 10% dari total pemilih tetap DKI itu akan mencapai sekitar berapa 7 juta, sekarang pemilih tetapnya 7 juta, 3 juta kali 10% ke 500 tapi 20% dari total kursi dari total pemilih saya sudah hitung itu bisa mencapai sejuta sekian tetap itu soal itu memang oleh karena itu menurut saya karena ada spirit permudah perseratannya maka bukan perseratan independennya yang dinaikkan dalam konteks apa yang disebut oleh partai politik itu bisa menjadi rasa seadilan tetapi turunkan perseratan partai politiknya jadi kalau independen itu 700 ribu dari total pemilih tetap ya kita turunkan partai politik itu 20% rata-rata itu 1 juta sekian suara pemilihnya artinya suara sahnya itu nah itu yang diturunkan mungkin janganlah 50% tapi bisa 17% 11% yang menarik itu bagi saya adalah tidak ada upaya dari partai politik ini untuk mengatasi perlindungan kepada pasangan calon karena ini bisa berangkat munculnya calon juga di dalam pencaunan pelaksanaan bergadar nah bagi saya tidak masuk akal kalau partai politik yang tidak mencalonkan diberi penalti itu kan sama seperti kita mengatakan bahwa partai politik yang tidak amanah saja tidak ada penaltinya kok tiba-tiba partai politik yang tidak mencalonkan pasangan calon kena penalti itu di undang-undang yang percana undang-undangnya jauh lebih baik kalau pembatasan hubungan ini diatur sehingga dengan begitu kalau tidak mau partai politik punya hukuman harusnya jadi misalnya seorang pasangan calon tidak boleh lebih dari 50% total kursi di DPRD jadi masih ada sekitar 50% yang tidak calonin yang 50% ini kalau bergualasi jadi satu pasangan calon jadi minimal tidak ada dua pasangan calon jadi jangan dibuat penalti-penaltian menurut saya tidak berubah di partai politik nah yang kedua adalah itu satu yang kedua kalau mereka buat saat pencalonan ini tidak kejah kalau mereka masuk 4 April ini selesai pasal SS dalam tradisinya pembahasan undang-undang peribadi itu baik menggerdisi maupun itu membutuhkan minimal setiap tahun dalam tradisinya jadi kesakuan saya mereka akan menyelesaikan mungkin akhir tahun apalagi poinnya itu didimnya itu saja kan mencapai 20 sampai sekian mereka ini kan ada yang sengaja-sengaja memperlambat mempersoalkan kata didad-dan itu sebetulnya untuk tawar-menawar saja jika buah saya lebih oleh karena itu kalau mereka memperberang tidak akan kena sebab juli sejatinya tahapan untuk tersorangan sudah harus dipenuhi karena tersorangan itu harus terhulu dari calon partai puling jadi April Mei Juni pasal-pasalnya akhir kejalan puling terima kasih 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 terima kasih